selamat menikmati tapi harus ikut dia pindah ke daerah lain karena malu tinggal di tempat lama sementara saya disini merawat orang tua dan orang tua saya tidak mungkin untuk diajak pindah dan sebenarnya di hati saya masih terlalu sakit untuk menerima dia kembali tapi saya takut anak saya sedih jika saya harus membuka hati untuk orang lain apa yang harus saya lakukan baiknya Masya Allah tentu tidak mudah bagi Anda untuk menjadi seorang janda apalagi ada berapa anak? dua anak ya ada dua orang anak yang menjadi tanggung jawab Anda dan tentu mungkin ada kenangan-kenangan karena tidak mungkin terjadi perceraian kecuali tentu ada sesuatu yang tidak enak atau tidak menyenangkan jangan dijadikan itu sebagai trauma pernikahan itu adalah suatu hal yang baik kesalahan kegagalan di awal bukan berarti menjadikan nanti Anda akan selalu gagal yang penting Anda menjadi orang yang cerdas orang yang cerdas itu bagaimana sih? belajar dari kegagalan belajar dari kesalahan artinya Anda pernah gagal dalam pernikahan belajari apa sebabnya? mungkin dulu saya salah milih pasangan oh berarti nanti kalau milih lagi caranya yang benar harus dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah melihat mengirimkan utusan untuk lebih kenal jauh dengan calon orang yang akan menjadi pasangan Anda setelah itu apa? biasakan jangan banyak menilai kesalahan orang lain dulu lebih kepada-kepada kesalahan kita dulu untuk introveksi kan begitu jadi dulu saya terlalu ego oh sekarang berarti harus kita pelajar kemudian kita kurangi ego kita lebih memendingkan pasangan dan sebagainya jadi mungkin saya dulu kurang komunikasi oh berarti kita harus belajar untuk banyak bisa berkomunikasi dengan lebih baik tapi jangan praktek dengan yang tidak halal maksudnya berarti itu kan kesalahan-kesalahan atau yang artinya kita untuk bisa berubah kan seperti itu untuk bisa menjadi baik kan kita dengan mencoba menelah lagi ke belakang melihat lagi lalu saya itu berusaha untuk memperbaiki dan jangan merasa khawatir jangan merasa takut ya karena kegagalan tidak akan terus selamanya kegagalan ya mungkin Anda belum bertemu dengan orang yang tepat dia juga mungkin banyak mengajak putra-putri Anda saya tidak tahu anaknya laki atau perempuan putra-putri Anda untuk mulai berbincang-bincang berbicara pernikahan, perceraian jangan menjadi sebab anak dijauhkan dari ayahnya tetap bagaimanapun nasabnya tidak akan berubah dia tetap anak ayahnya jadi ajari mereka untuk bisa berbakti dan seandainya mungkin ayahnya punya sifat yang buruk jangan diobrol di depan anak karena banyak orang tua itu gara-gara cerai anak dijadikan diajari untuk durhaka anak diajari untuk mengkuncing lawan pasangannya tidak ada untuk bapaknya atau ibunya jadi semua mencari pembelaan jadi semua ini merusak anak jangan diajari anak untuk kurang ajar kepada ayahnya walaupun terjadi perceraian ayah tetap ayah, ibu tetap ibunya yang berpisah suami istri tapi hubungan anak dengan orang tua tidak akan bisa diputus nah ini banyaknya perceraian ini menjadi sebab rusaknya anak karena itu tadi anak diajari untuk durhaka kepada orang tua kalau sudah durhaka ya rusak anak jadi seperti itu makanya sekarang sering ngobrol dengan anak ayahmu itu baik sering ngobrolan diajak ngobrol ayahmu baik tapi masya Allah mungkin belum cocok mungkin untuk terus bersama tapi masya Allah ayahmu itu luar biasa begitu walaupun kenyataannya kita tersakiti dengan perilakunya dan sebagainya jangan dibuka kepada anak jangan sampai dia nanti menjadi hilang hormat kalau nanti dia hilang hormat dia tidak bisa berbakti kalau tidak bisa berbakti berarti kita telah menjerumbuskan anak kita kepada murkanya Allah na'ubillah makanya tetap ajarin mereka untuk bisa berbaik kepada kepada ayahnya atau kepada ibunya walaupun terjadi perpisahan nah terus setelah itu tadi suami pengen balik lagi tapi pengen anda pindah sedangkan anda bersama orang tua ya berarti itu harus menjadi pertimbangan juga anda sendiri sudah tahu jawabannya sebenarnya suami pengen balik tapi menjadikan harus anda ikut apalagi anda masih menyimpan rasa sakit berarti anda kalau mau menerusin emangnya anda bisa bahagia kayak begitu tapi ini karena anak sekarang anak kalau melihat rumah tangga bapak ibunya tidak bahagia memangnya bahagia atau nanti anda berarti akan mengulang kesalahan lagi yang sama gitu loh anda sudah berpisah apalagi sekarang anda posisinya menjaga orang tua kalau nanti anda menikah mengikuti suami lihat berarti gimana orang tua anda seperti apa bakalan tenangkah rumah tangga anda bakalan nyaman kah rumah tangga di saat anda waktu itu mungkin sebelumnya anda mungkin tidak ada tanggungan orang tua saja ibarat jadi perceraian kok apalagi dengan hati anda yang ibaratnya separuh di sini anda khawatir dengan orang tua anda anda ingin menjaga orang tua anda misalnya dan orang tua mungkin apalagi tidak mau ikutan atau mungkin tetap bertahan di tempatnya loh nanti tidak akan ketemu dari situ judulnya makanya harus benar-benar pernikahan itu jangan hanya memikirkan diri kita tapi pikirkan keluarga kita juga jadi menikahlah dengan orang yang akan bisa menerima kita dan keluarga kita jangan hanya menerima kita karena pernikahan kita itu kita tidak menikah hanya dengan suami saja kalau nikah berarti ini terjadi pernikahan dua keluarga ibaratnya begitu karena nanti orang tua suami jadi orang tua kita orang tua kita jadi orang tua suami keluarganya saudara dia menjadi saudara kita walaupun bukan mahrum untuk yang laki-lakinya sedangkan dia saudara kita juga dianggap sebagai keluarga dia kan begitu jadi hubungan itu harus enak semua tapi kalau sudah ada sesuatu yang menjadikan tidak ketemu tidak jadi tidak indah nantinya nah anda sendiri masih merasa sakit artinya pun takut terulang kejadian yang sama jadi jangan anak dijadikan alasan seringkali kadang orang-orang bertahan dalam kepahitannya rumah tangga karena anak padahal anak sendiri selalu melihat pahit seperti itu pun bukan sesuatu yang baik untuk jiwanya nanti karena nanti bisa melihat misalnya bapaknya yang dolim atau melihat ibunya yang dolim atau melihat salah satu didolimi ini bagi anak itu berat apalagi juga terlalu cek cok terus setiap ngomong begini ini menyakitkan bagi anak jadi jangan mengatakan jangan egois mengatakan mengatakan anak-anak belum tentu bahagia kok anak tentu merasa sakit dengan perpisahan yang namanya anak tentu ingin orang tuanya selalu bersama tapi anak akan lebih sakit lagi jika melihat bapak ibunya gak bahagia jadi gitu tinggal berikan pemahaman bapak ibu bapakmu tuh baik makanya kalau semuanya menerapkan imsak bimakruh watah watah seribu ihsan ini seperti yang diajak oleh syariat kalau lagi dalam pernikahan ayo berhubungan yang baik jaga pernikahan dengan cara yang baik dan kalau terjadi perpisahan perpisahlah dengan cara yang baik ini akan indah semuanya jadi kalau menikah semuanya tidak mengedepankan ego yang ada semuanya memberikan yang terbaik untuk pasangannya komunikasi yang indah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah belajar dari rumah tangganya Nabi Muhammad akhirnya anak pun akan merasa nyaman tapi kalau ternyata memang gak bisa disatukan karena ya kadang banyak hal makanya perceraian dalam islam menjadi solusi kalau ternyata gak bisa disatukan berarti boleh bercerai tapi tetap anak itu jangan dibuat rusak jangan dibuat anak galau dan gunda dan sebagainya tetap pahamkan bapakmu tuh baik tapi mungkin bukan yang terbaik untuk ibu dan mungkin ibu bukan yang terbaik untuk ayah mungkin kita bapak pun mungkin ibu bapak tuh hebat luar biasa jadi anak itu tidak akan berkurang rasa hormatnya kepada orang tua anak gak akan patah hatinya karena bagaimanapun bagi anak bapak itu adalah yang dicintainya atau bahkan seandainya tidak baiknya bapak pun tetap bagi anak itu adalah tetap lelaki pertama bagi dalam hidup mereka begitu juga ibu orang yang melahirkan ada kedekatan yang tidak bisa dibisahkan sehingga maka jangan dirusah hati anak kita dengan membenci orang tuanya dengan membenci ayahnya atau membenci ibunya makanya wahai para orang tua jangan egois kami memilih menemukan banyak kasus-kasus perceraian ini yang dirusah adalah anak belum lagi nanti kalau sudah bercerai berapa banyak kami dapat cerita nanti sudah terpisah bapak ibunya sudah bersendiri-sendiri nanti giliran nikah semuanya riwoh ngotot pernikahan harus ini ngatur ini ngatur anak sampai dibikin stres kami menemukan waktu itu kisah itu sama ini kadang sudah nanti anak sudah dari percayaan sudah tidak baik bermusuhan bapak ibunya bermusuhan sehingga pengen nyambung ke bapaknya susah pengen nyambung sama ibunya dilarang kalau nanti ngikut ibunya mau ke bapaknya susah ikut bapaknya ke ibunya susah selalu begitu belum lagi nanti apalagi jika ini sudah menikah lagi menikah lagi tambah dipersulit lagi semuanya ini sakit hati aduh masya Allah giliran nanti nikah semuanya punya aturan bapak nuntut harus begini-begini ibu begini-begini sampai kami dapat cerita sampai kayak orang gila saya tumi saya kayak orang gila ini begini Allah Rabbi anak itu sudah jadi korban anak itu sudah sakit gitu loh jangan dibikin sakit lagi di saat mereka pengen menikah malah orang tuanya masih sibuk dengan egonya semuanya na'udzubillah makanya kadang orang tua itu lebih mengadapkan bukan anak saja selalu dijadikan kambing hitam padahal sebenarnya egonya sendiri anak yang selalu dibawa-bawa anak yang dikorban yang menjadi korban tapi selalu mereka diatakan ini demi anak demi anak demi anak bohong fitnah mengatasnamakan anak padahal sebenarnya adalah lebih kepada egonya sendiri jadi kalau memang ternyata dalam pernikahan tidak bisa cara baik tetap dengan cara yang baik jangan dirusak anak kita untuk menjadi anak yang turhaka setelah itu bagaimana bermusyawara dengan suami kalau misalnya terjadi perceraian misalnya bagaimana caranya tetap bisa sama-sama mendidih anak tetap kompak dalam mendidih anak tetap satu visi misi dalam mendidih anak karena kita harapkan anak kita semuanya menjadi anak yang sukses dunia akhirat kan begitu jadi ajari mereka untuk tetap berbakti kepada orang tuanya dan juga kalau memang Anda sudah merasa tidak mungkin untuk kembali kepada suami jangan memaksakan jangan mengatasampakan anak kalau ujung-ujungnya anak harus tidak melihat ketidakbahagiaan insyaAllah Allah kirimkan pasangan yang baik untuk ukti Allah pilihkan yang terbaik Allah pilihkan pasangan yang akan menjadi sebab kebahagiaan dunia akhirat insyaAllah dan suami ukti pun semoga dipilihkan pasangan yang lebih baik lagi dan intinya minta kepada Allah jalan yang terbaik kalau memang dia adalah pasangan terbaik untuk ukti ukti akan dimudahkan untuk kembali kepada mantan suami dan kalau ternyata tidak dunia Allah luas dunia tidak selebar daun kelor yakinlah dengan rahmat dari Allah Allah bisa mengirimkan yang lebih baik lagi Wallah Alam Bissola